di sini hanya ada satu-satunya tersangka yaitu dirimu jinggolo kami benar-benar tidak mencurinya jinggolo tidak ada penyanyi lagi mas, hati-hati mas astagfirullahaladzim mas, matanya jinggolo kau benar-benar menantang saya baiklah, akan saya layannya jinggolo jinggolo saya sudah terlalu iba kepada dirimu dan saya sudah terlalu belas kasihan kepada dirimu di sini tidak ada belas kasihan lagi kepada dirimu astagfirullahaladzim 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 tidak memang tidak bisa mencoba saya Saya memperjuangkan hidup tanya Kau telah menipu saya Apa maksudmu? Tolong dengarkanlah Terlebih dahulu penjelasanku Mengapa aku melakukan ini semua? Cepat katakan apa alasannya Sehingga kau menipu saya Dan kau menuduh Mereka berdualah yang telah mencoring Memang itulah Tujuanku sejak awal Mengabdi kebadan dorobay Bukanlah tujuan utamaku Apa maksudnya? Tujuan utamaku adalah Membalaskan dendam Orangtuaku dan keluarga Semenjak Zaman dahulu Singgolong Apa maksudmu? Tahulu kalah Aku dan keluarga Memanglah Luarga yang inak Miskin Tidak ada harga dirinya Sebelum Sebelum Dalipo dan Martalio Mengabdi kebadan dorobay Mereka hanyalah Warga biasa Dimana Mereka Mereka Berada Dalam keturunan Menengah ke atas Akan tetapi Kedudukan tersebut Dipergunakan Secara Seenaknya Untuk menindah saya Bahkan Orang miskin Hina Dan tidak ada harga dirinya Bahkan Orangkuah saya Diinjak-injak Di sana Terlalu kau ketahui Singgolong Sakit hati yang sangat Dalam ini Tidak akan pernah Terobati Sampai kapanpun Singgolong Jika kau merasakan ini Belum tentu kau Dapat Menahan kesadaran Selama ini Singgolong Atas kenapa kau Berbuat itu Tidak melakukannya Secara langsung Sayang memang Ingin Menyiksa Daleko dan Margalio Sesuai Kelakuannya Itu manusia Kenapa kau tidak Melakukannya sendiri Iya Karena saya satu Saya tidak mempunyai Kekuatan yang sebanding Jika saya Membunuh secara langsung Itu akan Berbalik saya Yang akan dibunuh Jadi karena Tidak punya kekuatan Maksudah dengan cara ini Mungkin saya dapat Mengambil kesempatan ini Tersang Desini Urusanmu itu Tidak ada hubungannya Sama sekali Dengan saya Dan kau Sudah Mengambing Hitamkan mereka Berdua Atas Hilangnya Sendang Tidak ada hubungannya Dan Margalio Lalu sebenarnya Kau mengetahui Dimana selendang itu Atau tidak Selendang itu Sebenarnya Saya sendiri yang Mengambil Bangsa Baiklah Cepat berikan selendang itu Atau Atau apa Saya akan membunuhnya Sekarang juga Cepat Jika sebelum Saya memberitahu Dimana selendang itu Dan kau Membunuhku Kau akan juga Terbunuh Karena kau tidak akan Menemukan selendang itu Dimana Saya Meletakkannya Saya tidak peduli Siapapun Yang mencurinya Jika Pancur itu Dibunuh Pasti Selendang itu Akan Muncul Di hadapannya Tidak semudah itu Memang kau Lebih kuat Tapi disini Saya lebih Berpengalaman Cepat Serahkan Selendang itu Atau Pedang ini Akan Melayang Di kepalamu Saya tidak peduli Di sini Serah jelas Kamu jangan Asal membunuh Perlihatkan Selendang itu Di depan Matamu Cepat Kau membunuhku Baiklah Cepat 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 Serahkan Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Ululah Saya Kau akan Mendapatkan Selendang ini Karena Hiduku sudah Tidak berguna Sisa hiduku Memang Untuk Membunuh Mereka Memang Tugas saya Membunuh Siapa yang Mencuri Selendang itu Persiaplah Untuk mati Tersani Bunuh saya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Saya mati Saya pastikan Senendang ini Terbakar Tidak semuanya 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 Kau merusak Selendang itu Baiklah Saya minta Jangan sekali-kali Kau merusak Selendang itu Kau takut mati Ternyata Tidak semuanya Di sini Saya tidak Takut mati Sama sekali Sayang Saya takutkan Jika selendang itu Rusak Jika selendang itu Hancur Maka kejayaan Ratu sisera Itu sudah hilang Maka dari itu Saya mempertahankan Hidup saya Yang terpenting Selendang itu Tidak kau rusak Selendang itu Sekarang di tangan saya Kau sekarang Harusnya menyagari Terima kasih Tidak semuanya Tidak semuanya Amarahmu Yang mengantarkan Kedalam Juga Saya yakin sekarang Kau tidak bisa Berbuat apa-apa Kecuali Kau menuruti Apa yang saya inginkan Sekalipun Kau membunuh saya Selendang ini Saya bakar Kau juga akan Dibunuh oleh Drupai Beda ada Pilihan lagi Selain Kita Diskursikan secara Baik-baik Duduklah Nah Lina sekali Saya harus Menuruti Semua perkataan manusia Lina sekali Duduk Hitungan ketika Kau belum duduk Baiklah Cepat Ini adalah Titik terhina Yang pernah Saya lakukan Saya Harus menuruti Semua Apa Kata manusia Kau tahu sendiri Yang namanya Sakit hati Sampai kapanpun Itu sulit Obatnya Sama halnya Dengan kakek Yang tadi Darsani Darsani Dia mengabdi Kepada Ndorubei Bukan hanya Semata-mata Mere Kakek Darsani Memberikan Solusi waraganya Kepada Kerajaan Melainkan Sisa hidupnya Akan Dia berikan Yang terpenting Gendam Membara Dalam hatinya Benar-benar Terobati Saya menyaksikan Secara langsung Disini Saya tidak bisa Menyalahkan Siapapun Justru Yang menyalahkan Melah Justi Karena dirimu Yang terprovokasi Dengan permainan Kakek Darsani Kakek Darsani Menggunakan tangan Kananmu Untuk membunuhmu Dan Darsani Darsani Karena kakek Darsani Tidak sanggup Untuk melakukannya Sendiri Saya tidak menyalahkan Sama sekali Pasti ada Pasti ada jalan Pasti ada jalan Jadi Saya siap mati Saya siap mati Dibunuh Dibunuh Yang terpenting Disini Kau menyerahkan Selenak Itu Secara Cuma Itu saja Saya siap Mati Di tanganmu Sekarang juga Jangan Mas Sampai saya Mencium Kakek Mumpun Akan Saya lakukan Disini Yang terpenting Kau menyerahkan Selenak Itu Tapi Kabar buruk Kepadamu Cinggol Saya Tidak Seputuh Yang Kau Pikirkan Iya Enak Saja Langsung Gak Gitu Dimana Saya Diberi Sebuah Kesempatan Saya Yakin Kesempatan Itu Tidak Akan Datang Kedua Kali Maka Saya Akan Pergunakan Kesempatan Itu Sebaik Baik Mungkin Dan Ini Adalah Bukti Nyata Yang Namanya Kebenaran Pasti Tetap Akan Diberi Jalannya Oleh Tuhan Dan Yang Namanya Kesesatan Yang Ada Menemukan Kehancuran Seperti Yang Kau Rasakan Sekarang Ini Kau Tidak Bisa Berbuat Apa Bersoali Kau Menyesali Apa Yang Telah Kau Lakukan Saya Tanya Kau Menyesal Atau Tidak Membunuh Penjaga Dua Gerbang Itu Setiap Pilihan Yang Saya Putuskan Saya Tidak Menyesalinya Sama Sekali Saya 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 Saat Mudah Mencari Pengganti Dari Penjaga Gerbang Satu Dan Dua Itu Sangat Mudah Bagi Saya Cuma Disini Yang Sangat Disesalkan Hanya Mengapa Pemati Kuda Itu Memberikan Selenak Itu Kepada Dirimu Bukan Kepada Saya Yang Disesali Bukan Itu Justru Yang Disesali Kenapa Kau Yang Hebat Kau Yang Koko Kau Yang Berani Kau Yang Lantang Kau Dibodohi Seorang Kakek Kakek Yang Tidak Bisa Apa Malah Justru Dara Pematik Harusnya Kau Belajar Disini Lebih Hati Hati Lagi Menggunakan Kekuatan Mu Disini Kau Tak Perlu Menceramai Saya Kau Tak Perlu Mengoce Panjang Lebar Kemana Mana Sepat Apa Yang Perlu Saya Lakukan Agar Kau Memberikan Selenak Itu Kepada Saya Itu Yang Saya Inginkan Makan Rumput Itu Akan Saya Lakukan Makan Rumput Itu Mau Akan Saya Lakukan Yang Terpenting Kau Memberikan Selenak Keinginan Saya Sederhana Lepaskan Perjanjian Itu Maka Akan Saya Berikan Selenang Itu Kepada Ibu Kasuan Bukan Hanya Ibu Kasuan Semuanya Jika Saya Melepas Ibu Kasuan Saya Siap Karena Ibu Kasuan Mencari Tanggung Saya Akan Tetapi Semua Manusia Yang Telah Melakukan Perjanjian Dengan Ratu Sisir Saya Tidak Bisa Melakukan Itu Karena Itu Langsung Dari Ratu Sisir Sendiri Yang Harus Memutuskannya Jika Hanya Memutuskan Perjanjian Ibu Kasuan Saya Saya Akan Putuskan Sekarang Juga Saya Siap Saya Tidak Mau Kau Ini Manusia Tak Tahu Deuntung Kau Meminta Empat Tapi Kau Mau Minta Lebih Dari Itu Bacingan Kau Sudah Saya Katakan Dari Awal Jika Saya Diberi Kesempatan Maka Saya Gunakan Kesempatan Baik Baik Mungkin Saya Berikan Selenang Ini Sesara Jumat Jumat Datang Kandor Rumi Datang Kesini Kita Diskusi Lepaskan Semua Perjanjian Itu Selesai Selesai Sudah Saya Peringatkan Rekan Italia Yang Namanya Raja Yang Namanya Ratu Di Dalam Pemperangan Tidak Mungkin Dia Bergeri Di Paling Depan Jika Memang Seperti Itu Ya Oke Saya Mengalah Antarkan Saya Menuju Ke Dorubei Itu Yang Kau Inginkan Dan Kau Harus Berjanji Setelah Kau Bertemu Dengan Ratu Sese Kau Menyerahkan Selenang Itu Jika Dorubei Mau Memutuskan Tali Perjanjian Dengan Semua Umat Manusia Yang Berjanji Kepada Dorubei Lepas Niku Beri Saya Waktu Agar Saya Berkomunikasi Dengan Ratu Sese Munggu Silahkan Silahkan Ada Ada Di Tepan Saya Tetapi Manusia Ini Mengancam Jika Saya Membunuh Manusia Ini Maka Selenang Ini Pun Akan Hangus Terbakar Jadi Saya Tidak Bisa Melakukan Ini Dan Manusia Ini Meminta Agar Dia Diantarkan Untuk Menemu Di Kerajaan Ratu Sese Bagaimana Ratu Apakah Kau Mempersilahkan Manusia Ini Pertemukan Dirimu Baik Baiklah Sembah Ratu Baiklah Sesam Saya Telah Berhubungan Langsung Dengan Ratu Sesir Saya Yakin Kau Mendengarnya Ratu Sesir Mau Bertemu Dengan Dan Mau Membicarakan Apa Yang Kau Inginkan Dan Ratu Sesir Akan Memberikan Apa Yang Kau Inginkan Harta Yang Kau Inginkan Akan Diberikan Oleh Ratu Sesir Semua Harta Yang Dimiliki Dari Raja Kerajaan Ratu Sesir Akan Diberikan Kepadamu Jika Itu Yang Kau Inginkan Kau Bersedia Mengikut Kau Sekarang Juga Baiklah Jika Memang Kau Bersedia Mengikut Kau Ingutil Aku Satu Permintaan Beritahu Kepada Prajurit Prajurit Yang Menghadang Di Gerbang Agar Mereka Menghormati Kedatangannya Siapkan Kartet Merah Buat Kita Lewat Baiklah Saya Pastikan Seluruh Prajurit Pasukan Dari Kerajaan Ratus Sesir Medan Akan Menghormati Kalian Semua Yang Akan Datang Dalam Kerajaan Kau Puas Kau Sudah Puas Tujukan Tujukan Mana Asiranya Mari Ikuti saya Izinkan saya Beristirahat Disini Terserah diri Baik Baik teman-teman Disini Saya menyaksikan Secara langsung Menurut saya Ini Sebuah Pengalaman Yang Sangat Berharga Teman-teman Ada Sosok Makhluk Yang Mempertahankan Kehidupannya Untuk Membalaskan Dendam Karena Sakit hatinya Tempo Dulu Yang Harga diri Orang tuanya Telah Diinjak-injak Disini Kita bisa Petik Pelajarannya Teman-teman Sakit hati Seperti Apapun Melangkannya Seberat Apapun Dendam Yang Membarat Dalam hati Kita Balas dendam Bukanlah Cara yang Terbaik Teman-teman Karena Saya yakin Dengan Menyimpan Dendam Itu Yang pertama Itu akan Menjurunguskan Kita Justru Masuk Ke dalam Jurang Kegelapan Yang Ujung-ujungnya Kita pun Akan Terkena Impas Bagi Siapapun Khusus Sedulur Yang menonton Video ini Perajaran Penting Sangat Sudah Diperlihatkan Seperti itu Yang mohon Dengan Sangat Yang Menjadi Beban Kita Selama ini Yang membuat Berat Hidup Kita Selama ini Yaitu Satu Kita Yang Tidak Bisa Memaafkan Maka dari itu Sebenci-bencinya kita terhadap orang Sekesal-kesalnya kita terhadap teman Saya yakin Ada sisi baiknya saja Tidak mungkin orang itu jahat Semuanya itu jahat Saya pastikan Saya pastikan Yang dilihat itu Jangan Jahatnya saja Karena Kebanyakan Seribu kebaikan Kalah dengan satu Kejahatan Itu Realita yang ada Coba kita berpikir Dewasa Teman-teman Di sini Kenapa yang Kita ingat-ingat Hanya Kejahatannya saja Bukan Seribu kebaikannya saja Saya yakin Buat setelah semua Sudah Dewasa lah Menghadapi Menikapi Permasalahan hidup ini Seberapa lama Kita hidup di dunia Mau seberapa Banyak sih harta Yang mau kita kumpulkan Mau sehebat apa sih Kita mencari ilmu Toh ujung-ujungnya Kita sama Kembali ke Lilah Teman-teman ya Jadi tidak usah takut Tidak usah khawatir Mengenai hidup ini Karena yang pasti Dalam hidup ini Hanya satu Yaitu Kematian Maka dari itu Yang kita cari Bukanlah Keduniawian Melainkan Bekal Untuk menghadap Yang Tuhan Maha Esau Loh mas Kasih ceramah Enggak teman-teman Saya hatinya terenyum Nelangsa teman-teman Melihat yang Terjadi barusan Gampang gak saya mas Hah Gampang Iya saya nelangsa banget Teman-teman Kalau kita cermati Ini pelajarannya itu Sangat Benar-benar Bisa dirasakannya Iya mas Tersentukan mas Memangnya itu Baik teman-teman Semoga ini adalah Sebagai awal Langkah kita Dipermudah untuk Kedepannya Saya doakan Buat Nekasman Dan keluarganya Dan seluruh Yang pernah Berjanjian dengan Hindo Rombay Ini Akan segera Terselesaikan Amin Saya sadar teman-teman Saya bukanlah Makhluk yang kuat Saya sadar teman-teman Saya bukan Makhluk yang hebat Sehingga saya bisa Menyelesaikan Sebuah permasalahan Yang besar Prinsip saya Hanyalah sederhana Teman-teman Saya ingin Walaupun Saya sekecil ini Kesti Allah itu Tahu bahwasannya Saya memihak Dalam hal Kebenaran Kedilan saya Kedilan saya Kedilan saya Kedilan saya Sudah makan dulu Tadi terakhir Jam 5 sore Jadi ya Ayo langsung Ini ceritanya Gimana Saya mau nonton dulu Ayo mas Nyalain kameranya Udah Udah mas Kalau kamu benteng Lokasi ini Ini ada pembahasan Yang penting Tidak ada Satupun Makhluk yang boleh Mendengar ini Baiklah Oke Saya akan Bersambungan Mas Bersambungan Bersambungan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bersambungan Bersambungan Seperti ini Seperti yang Yang saya Lihat sendiri Bahwasannya Saya diberi Kemudian Masuk ke dalam sana Dengan catatan Yang saya membawa selendang Selendang ini Setelah saya Fikir halus Halus Saya tidak boleh Gegapah Di sini Yang Jadi saya minta Tolong Kepada Yang Sari Saya akan Menitipkan selendang Ini Kepada Yang Sari Tapi Tolong Buatkan Selendang Palsu Untuk Saya bawa Ke sana Sebagai bukti Bahwasannya Saya masuk Bawa selendang Yang Soalnya Seperti ini Yang Kita tidak pernah tahu Nanti Perjalanan saya Seperti apa Yang pertama Yang kedua Apakah memang Mereka Prajurit-prajuritnya Memang Sudah di Persiapkan Untuk Menipu daya kita Paham lah Yang maksudnya Ya Jangan ngebelis Akhati budaya Yang cocok Kerencana Mungkin Minta tolong Sama Mardika Bagaimana Yang Guta Kerencana Selendang Yang paling mirip Orasa Yang gue Ya Sya Bangkoyah 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 Bikandil Bangkoyah 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 Ayo Semurut banget Bagaimana ya? Dia Yang asli Tegawanya Tidak ada yang paling berlaku di setara keperluan Ya intinya Kau sangat hati-hati Kalau di budaya ini Belis Kau bisa menurutnya Kau bisa harus Kursi bisan Maksudnya Ya makanya Maka dari itu saya memikirkan Karena Yang namanya pengalaman Kita sering Kita alami Persiapan Tidak ada salahnya Iya Ya woi Kau kira-kira yang akan Kau pada cari Iya Assalamualaikum 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 Ayo Buka 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 Ya Allah, Ya Allah, Astagfirullah Ini gimana Mas, masih? Astagfirullah, Mas Buta tadi kayaknya di belakang loh Mas Buta Iya, tapi saya sendiri juga gak tau Mas, tiba-tiba ilang kayak gitu Mas Mas, ayo bantu Mas, Mas Mas, ayo bantu Mas Ya, ayo, ayo Ya Allah Bener omongan saya, Mektik Sebaik-baiknya mereka, mesti mau di rencana dibalik itu Tapi ini, keadaan Mas, C dong Dia masih Astagfirullah, Ya Allah C, C, Mas C Ya Allah Astagfirullah, C Mas, Mas, Mas C Mas C Astagfirullah, Mas C Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Allah Alhamdulillah Tidak Mas 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 Bagaimana Sekarang Kau sudah masuk Dalam perangkapku Oh Oh iya Jadi kamu yang mencuk Mas J Pernah Membalikan dia Saya Tidak akan membalikan Temanmu itu Jika Kau tidak mau Memberikan Selera ke itu Turang ternyata Koya Turus ternyata Koya Kecik Inilah Kekuatan Yang saya miliki Kecerdasan Yang saya miliki Terserah Jika kau mau Membakar Selendak itu pun Sekarang saya tidak peduli Karena Kunci kejayaan Ratu sisir sekarang Bukan berada Di dalam Selendak itu Makas apa yang mau Kau mau Saya hanya Menginginkan Temanmu mati Jika kau Tidak mau Memberikan Selendak itu Kepada Kau mengatakan Tak perlu Selendang itu Sebagai Tempat Dimana Ratu sisir Medana itu Berjaya Kau mau mengambil teman saya Sebagai jaminan Untuk mengambil Selendang ini Ada apa sebenarnya Memang Saya mengatakan Bahwa Selendang itu Sudah tidak berpengaruh Terhadap Percayaan Ratu sisir Tetapi Selendang itu Adalah salah satu Pusaka berharga Yang dimiliki Oleh Ratu sisir Jadi Jika kau Tidak Menyerahkan Selendang itu Temanmu itu Saya jamin Tidak Akan Kembali lagi Ke dunia ini Saya tanya Jika saya memberikan Selendang ini Kepadamu Apakah kau Mau melepaskan temanku Tentu saja Saya Akan Membebaskan Temanmu Ya Bebaskan Saya Tidak sebodoh itu Jika Temanmu Ingin selamat Maka Kau harus Memberikan Sendak itu Terlebih dahulu Ya kamu beritahu Dulu teman kita Ada dimana Tenang saja Saya Akan Mengembalikan Temanmu Setelah Saya Memegang Sendak itu Gampang Kau Tidak 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 Terah Apa yang Kau inginkan Terhadap Selendang itu Ataupun Diri saya Jika Saya Tidak Membalikan Temanmu Setelah kau Memberikan Tidak Akan Tidak 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 Mas Mas Ayo Mas 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 Tidak Mas Tidak Jika kau Masih berniat Untuk Mengganggu Urusan saya Kau akan terima akibatnya Pergilah Lebih baik kau pulang Iya Pergilah Dan saya peringatkan lagi Jangan sekali-kali kau kembali lagi Pergilah cepat Mas C Alhamdulillah Duduk dulu mas Kenapa Kenapa kau bersedih Mas 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 Apa yang terjadi Begitu banyak orang di dalam sana Mas Maksudnya di dalam mana Mas Saya dibawa masuk Ke dalam norong Di situ ada Sebuah tangga Dan di setiap tangga Terdapat Uruf romawi yang Sama persis Ada di pohon yang pernah kita temukan Mas Oh tulisan Yang kemarin Eh yang tadi 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 Itu Terus Yang mana Dan di situ Ada Kuruf romawi Angka 10 Di mana Anak tangga tersebut Tidak ada ujungnya mas Saya kira Anak tangga itu Hanya Ada 10 Dan saya menemukan Suatu tempat Ternyata Semakin saya jalan Jauh ke sana Itu Saya baru menyadari Anak tangga Tidak ada ujungnya mas Tidak ada habisnya Dan setiap Anak tangga Terdapat Manusia Yang sedang Menghitung Menghitung anak tangga Gaknya Masya Allah Ada yang sudah Menyampai Ratusan Ada yang Menyampai Ribuan Bahkan Ratusan ribu Juga sudah ada mas Astagfirullah Itu siapa Di manusia itu Saya mengira Itu adalah Kurban tumbal Pesukian mas Jadi itu Manusia masih hidup mas Iya Dan ini Tugas kita Kita tambah berat mas Bukan hanya Nenek Kaswen Yang perlu diselamatkan Tapi mereka Yang ada di dalam Lorong tersebut mas Saya tanya Satu persatu Mereka tidak menjawab mas Mereka tetap Melanjutkan Di dalam Menghitung tersebut Yang tidak ada Habisnya Berarti mereka itu Di dalam Seperti jalan Terus menghitung tangga Terus tidak sampai Tidak ada ujungnya Baik itu Turun Turun Terus semakin jauh Bahkan saya tanya pun Dia tidak menggubri saya Mas Mereka mas Tidak ada yang bisa jawab Tidak ada bisa jawab Mereka tetap menghitung Terus menghitung Terus Bahkan Sampai Hituan keberapa Mereka akan berhenti Saya juga tidak tahu mas Kira-kira ada Tumbal itu Banyak sekali mas Baik teman-teman Jadi Mas Jay itu Tadi Menyaksikan sendiri Seperti masuk ke dalam Lorong Lorong itu Berisi tangga Mas Mas Gimana deh Tentu Tentu Kenapa Coba-coba mas Ya Allah Tambah Panas Ya Allah Astagfirullah Kenapa mas Astagfirullah Ini tuh ada Apanya mas Panas Mas Tolong Ada Gombor apanya Astagfirullah Tentu Katar Ya Allah Tentu Katar Mas Terima kasih telah menonton!